Intro Assalamualaikum Video kali ini kita akan membahas Sistem Development Lifecycle atau biasa disingkat SDLC Nah, Sistem Development Lifecycle ini atau SDLC ini adalah siklus hidup dalam pengembangan perangkat lunak Nah, dimana ada proses untuk mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya SDLC ini juga bisa dikatakan sebagai kerangka kerja untuk mendefinisikan tugas yang dilakukan pada setiap langkah dalam proses pengembangan perangkat lunak SDLC juga bisa dikatakan sebagai proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mengembangkan atau mengubah produk perangkat lunak Ada pun fungsi SDLC adalah sebagai sarana untuk komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepantingan atau stakeholder Nah, yang kedua SDLC ini berfungsi untuk membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang desainer, analis bisnis dan manajer proyek dan tujuan SDLC adalah untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan mencapai penyelesaian dalam perkiraan waktu dan biaya Nah, disini adalah bentuk tahapan SDLC ada planning, defining, designing, building, testing, dan deployment dimana tahap pertama itu adalah perencanaan atau planning disini akan dilakukan analisis kebutuhan nah, dimana analisis kebutuhan ini merupakan kegiatan yang paling penting dalam tahap SDLC disini juga akan dilakukan analisis kebutuhan oleh senior team kemudian disini tahap ini nanti akan ada masukan dari pelanggan mungkin juga dari departemen penjualan bisa juga jadi survei pasar dan pakar domain di industri nah, informasi dari analisis kebutuhan ini akan digunakan untuk merencanakan pendekatan proyek dasar dan untuk melakukan studi kelayakan studi kelayakan produk di bidang ekonomi operasional maupun teknis nah, perencanaannya terdiri dari jaminan ya terhadap kualitas produk ya dan identifikasi risiko hasil dari studi kelayakan teknis ya yang dilakukan dalam pendekatan proyek dasar itu digunakan untuk menentukan berbagai pendekatan teknis yang dapat diikuti untuk mengimplementasikan proyek yang berhasil dengan risiko yang minimum pada tahap kedua itu mendefinisikan atau defining yaitu mendefinisikan dan mendokumentasikan persyaratan produk atau kebutuhan dari si pelanggan atau stakeholder nah kemudian disini juga dilakukan proses untuk mendapatkan persetujuan dari pelanggan atau analis pasarnya disini nanti ada dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak yang terdiri dari semua persyaratan produk atau semua kebutuhan dari si pelanggan yang akan dirancang dan dikembangkan selama siklus hidup proyek tahap ketiga itu nanti akan merancang produk atau designing dimana nanti dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang ada di tahap analisis akan menjadi referensi dari produk yang akan dikembangkan pada tahap ini juga nanti akan dilakukan dokumentasi arsitektur produk yang diusulkan yang kemudian ditinjau oleh semua stakeholder atau pemangku kepentingan berdasarkan berbagai parameter seperti adanya penilaian risiko ketahanan produknya seperti apa kemudian desain modulnya juga seperti apa batasan dari anggaran maupun waktu di tahap keempat itu akan membangun atau mengembangkan produk nah tahap ini nanti akan dilakukan pembuatan produk dengan membuat kode program atau dilakukan pemrograman nah untuk pengkodeannya bisa menggunakan bahasa pemrograman misalnya C C++ Java PHP dan sebagainya nah untuk pemilihan bahasa pemrograman itu sendiri nanti disesuaikan atau berdasarkan dengan perangkat lunak yang akan dikembangkan tahap tahap kelima dilakukan pengujian atau testing di tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap produk yang akan dikembangkan nah setiap kekurangan cacat produk itu akan dilaporkan kemudian dilacak kemudian diperbaiki dan diuji ulang sampai produk tersebut benar-benar mencapai standar kualitas yang ditetapkan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan di tahap keenam itu ada penerapan atau deployment dimana pada tahap ini dilakukan penerapan produk di pasar atau produknya dirilis secara resmi di pasar setelah produk itu dilakukan pengujian dan siap untuk digunakan nah produknya nanti disebarkan secara bertahap dan terbatas tahap ini akan dilakukan uji penerimaan pengguna dan pemeliharaan produk bagi pelanggan ada pun model SDLC yang populer ya yang untuk pengembangan pengangkat lunak atau sistem informasi ada yang namanya waterfall model kemudian ada iterative model kemudian ada spiral model P model big bank model dan ada juga metodologi terkait lainnya adalah agile model rapid application development atau biasa disingkat RAD model dan prototyping model nah yang kesemuanya ini nanti akan dibahas pada video selanjutnya semoga bermanfaat dan dapat dipahami wassalamualaikum kemudian kemudian